Bacaan Liturgi Kamis 5 Januari 2023, Hari Biasa Masa Natal Bacaan dari Surat Pertama Rasul Yohanes Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semulang, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya kemilang telah menyenderi seluruh muka bumi. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepada Yesus, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah, Maka engkau percaya, Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah, Turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.